Di dalam sejarah peradaban Islam, ada salah satu cerita yang sederhana, namun syarat akan makna tentang seekor anjing yang kencing di Masjid Nabawi di masa Rasulullah. Peristiwa ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah bukanlah sekadar cerita tentang seekor hewan. Ini adalah cerminan akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad yang patut kita jadikan teladan bagi umatnya. Kisah anjing yang kencing di masjid dalam masa Rasulullah bukanlah sekadar cerita tentang seekor hewan. Ini adalah cerminan akhlak, kebijakan, dan kearifan Nabi Muhammad yang patut kita jadikan teladan bagi umatnya. Melihat gelagat sahabat Rasulullah yang tidak mengenakan tersebut, Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk tenang dan membiarkan si anjing menyelesaikan hajatnya. Shalat pun tetap dilanjutkan. Setelah usai menjalankan shalat, Rasulullah tidak menghukum apalagi menghina anjing tersebut. Beliau justru menyuruh para sahabat untuk membersihkan bekas kencingnya dengan air dan tanah. Tindakan Nabi ini sontak membuat para sahabat heran dan bertanya-tanya, Wahai Rasulullah, mengapa beliau tidak mengeluarkan anjing itu terlebih lagi di tempat suci seperti masjid? Dengan penuh ketenangan, Rasulullah menjelaskan bahwa masjid memang merupakan tempat ibadah yang harus disucikan. Namun, bukan dengan menghardik makhluk, apalagi menghukum makhluk tak berakal budi. Hal ini menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah, anjing-anjing sering masuk ke dalam masjid dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk kencing, menghadap, dan membelakangi kiblat. Namun, para sahabat tidak menyiram air di tempat-tempat yang telah dimasuki oleh anjing-anjing tersebut. Dalam waktu yang sama, tiba-tiba ada seorang Arab badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudut masjid. Para sahabat Nabi menjadi marah besar karena perbuatan Arab badui itu dianggap sebagai penghinaan terhadap masjid. Para sahabat hendak memarahi dan mencegah Arab badui. Namun, Nabi Muhammad melarang mereka. Nabi Muhammad mengetahui bahwa Arab badui itu berasal dari daerah pedesaan yang belum terbiasa dengan tata kerama di masjid. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memaafkan perbuatan Arab badui itu dan menyuruhnya untuk melanjutkan kencingnya. Kisah ini mengajarkan toleransi dan kasih sayang Rasulullah kepada orang Arab badui yang tidak mengetahui ajaran Islam. Nabi tidak marah dan tidak menghukumnya, melainkan menjelaskan kepadanya bahwa kencing di masjid adalah perbuatan yang dilarang.